Intro LSM GMBI Distrik Kabupaten Mancalengka menyiapkan 33.000 paket sembako untuk meringankan warga yang terdampak wabah COVID-19. Paket ini akan didistribusikan LSM GMBI ke 26 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Mancalengka sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin. Selain kepedulian terhadap pandemi COVID-19, LSM GMBI juga ingin berbagi di kala pandemi COVID-19 melanda di bulan Ramadan tahun 2020 ini. 10.000 paket sembako dan masker telah didistribusikan ke 12 kecamatan di Kabupaten Majalengka yang dilakukan oleh 8.000 orang anggota. 12 kecamatan tersebut diantaranya KSM Argapura, Kertajati, Kadipaten, Sumberjaya, Palasa, Raja Galu, Malausma, Lemah Sugi, Batarujek, dan Jatiwangi. Setoknya sebetulnya insya Allah kami akan ingin mencapai di 33.000 paket. Hari ini kita membagikan 5.000 paket untuk hari ini. Apakah sasarannya itu kepada warga yang tidak diberikan bantuan dari pemerintah itu bagaimana ini Pak? Ya intinya kami sasarannya adalah masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Entah itu nantinya dapat dari pemerintah ataupun tidak kami tidak begitu penting bagi kami. Yang penting yang saat ini terlihat oleh kami bahwa mereka sangat membutuhkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduardus Pendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.